Bagaimana pemilihan sosok Cawapres menjadi penentu kemenangan di Pilpres mendatang, termasuk mengubah peta koalisi saat ini? Kami membahasnya bersama Wasek Jen Gerindra, Andi Rahmat Wijaya, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, dan Toto Suryaning Tias dari Litbang Kompas. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Cindy. Selamat malam, Mbak Cindy. Baik, sebelum kita masuk ke siapa nanti yang akan menjadi bakal Cawapres dari Nasdem atau Gerindra, saya ke Mas Toto dari Litbang Kompas. Mas Toto, peta persaingan Cawapres 2024 apakah sepanas peta persaingan Cawapres 2024? Ya, kurang lebih sama panasnya. Tetapi tentunya kalah panas ya, karena apapun untuk saat ini ya, untuk saat ini ya tadi dibilang Mas Adi Prahyitno ya di dalam teaser tadi bahwa kuncinya adalah Wapres, tapi tentunya kita sama-sama mengakui sekarang ini kita sedang berburu Cawapres. Jadi kalau melihat apakah Wapres ini akan menjadi kunci juga, tadi angka-angkanya sudah disebutkan bahwa angkanya ada di berkisar 13 dan 14 persen kalau dipasang-pasangkan. Artinya itu masih berimbang dan itu angka-angka yang didapatkan dari simulasi model top of mind. Jadi sebetulnya bukan angka-angka yang dihadap-hadapkan dengan model ekstrapolasi sehingga hanya dua pasang. Jadi kalau kita mau membahas soal Wakil Presiden memang bisa dibilang sekarang ini panas karena tiba-tiba ada nama Rituan Kamil yang naik tinggi dan mengalahkan Sandi. Sementara dalam beberapa survei yang lalu itu Sandiaga Uno konsisten ada di tempat paling tinggi, paling favorit, favorable untuk dijadikan Wakil Presiden. Baik, makin panas sama panasnya dengan calon Presiden karena sosok Cawapres adalah kunci kemenangan nanti bisa dibilang kemenangan pada Pilpres mendatang. Dari Gerindra, Bung Andi, sudah ada nama Cawapres yang akan menampingi Prabowo Subianto? Lebih tempatnya besok mungkin bisa kita tunggu ya Mbak Sindi dan pemerintah semuanya. Jadi besok Pak Prabowo akan bertemu dengan Saimin menentukan Cawapres-Cawapres dari kami. Jadi fix dengan Caimin, Cawapres-Cawapres Prabowo Subianto, Muhammad Iskandar? Kita tunggu aja besok. Jadi saya gak mau mendahului yang jelas koalisi kami dengan Partai Kepanggitan Bangsa, Gerindra dan PKB akan bertemu dan mengumumkan siapa Cawapres-Cawapres dari kedua partai tersebut. Mengumumkan ya besok ya, sudah tidak membuka opsi lain dengan partai-partai lain kecuali PKB? Ya kalau ada partai yang bergabung sih, kita gak tertutup ya Mbak. Jadi yang jelas kami terbuka yang memperbanyak kawan koalisi, siapapun partai politik yang bergabung dengan kami, kami membuka pintu setelah lebarnya. Partolnya boleh gabung tapi Cawapresnya tetap di PKB, begitu? Itu bisa didiskusikan kembali. Jadi tentunya bergabung ini kan pasti membawa sebuah tawaran-tawaran yang menarik. Beberapa opsi-opsi yang kira-kira bisa memberikan solusi kemenangan. Jadi seperti itu. Oke tapi nama Muaymin Iskandar gak ada tuh. Bungandi disurveilin Bangkompas sebagai Cawapres yang potensial. Kan yang dibutuhkan dari Cawapres kan adalah memberikan insentif elektoral kan? Ya Mbak, betul itu. Jadi insentif elektoral itu sangat betul sekali. Tapi begini Mbak ya, jadi bagaimanapun juga Cawapres ini kan harus membawa sisi komplemen. Komplemen ini ada dua. Yang pertama adalah sisi elektoral. Jadi bagaimana Cawapres mendulang suara, penyuplai suara. Itu bisa dijalankan. Kalau partai politik sudah memegang tiket kontestasi. Misalnya PDIP, itu sudah memegang tiket. Sendirian bisa. Jadi tinggal memikirkan kandidat Cawapres mana yang bisa mendulang suara. Tapi kalau seperti Gerindra, seperti Nasdem, seperti Golkar misalnya, itu gak bisa sendirian. Ada sisi komplemen yang harus dipertimbangan. Jadi adalah sisi itu tadi, apa namanya, keterpenuhan tiket. Kalau gak bisa memenuhi, kan berarti harus kita gandeng nih partai politik yang diajak koalisi. Nah tentunya partner koalisi ini kan memberikan tawaran-tawaran. Gue mau nih koalisi, tapi ini ada usulan Cawapres misalnya. Jadi hal-hal seperti itu dipertimbangan juga. Tapi kalau besok mengumumkan Cawapres dari PKB, tidak akan menutup kemungkinan bergabung partai politik lain. Karena merasa tidak ada kans lagi untuk mengenawarkan Cawapresnya bersama dengan atau mendampingi Prabowo Subianto. Ya tawaran-tawaran itu sebenarnya terbuka. Tawaran-tawaran tersebut itu terbuka. Jadi bagaimanapun juga kan, bagaimanapun juga kan, pendaftaran masih lama ya, masih setahun. Jadi komunikasi politik ini bisa dilakukan. Dil-dil bisa dilakukan. Berarti belum fix juga ya, meskipun besok akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Muaymin Skandar di acara PKB. Kalau dari Nasdem, Bung Willi... Kenapa? Kenapa, Bung Andi? Bung Andi? Oke, saya ke Bung Willi. Bung Willi, Nasdem besok Anies juga akan bertemu dengan Ahmad Hirawan dari PKS. Apakah juga akan membahas soal kemungkinan berpasangan sebagai Cawapres-Cawapres? Ya, kalau pembahasan mungkin tidak tertutup kemungkinan. Apa saja bisa dibahas, Cindy. Prinsipnya yang sudah kami gariskan di dalam deklarasi Pak Anies itu masalah siapa yang akan mendampingi Pak Anies sebagai calon wakil presiden itu kami serahkan kepada Pak Anies untuk memilih dan menentukannya. Cuma apa hal yang kemudian hari ini banyak sekali berselewaran. Kita kan hidup di dalam rejim kuantitatif. Nah, kalau kita lihat tadi memang angka kontribusinya itu sekitar 13-14 ya. Kalau kita misalnya marginnya ya sekitar 3 persen. Ya, average-nya sekitar 12 persen. Ada variabel-variabel yang harus kita perhitungkan, tidak hanya insentif elektoral ya. Itu kan namanya bebekisme ya. Kita selalu membebek kepada angka ya. Ada variabel yang tadi kita lihat kutipan Pak JK berbicara tentang variabel kualitatif approach ya. Kita harus melihat pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah Dwi Tunggal ya. Dia akan mengurus negara bangsa, dia akan mengurus rakyat. Artinya dia bukan hanya sebagai pemanis, dia bukan hanya sebagai gimmick, dia bukan hanya... Baik, kalau begitu menurut Nasdem siapa calon presi yang pas untuk Anies? Prosesnya adalah, satu, tidak ada kawin paksa. Itu yang kemudian harus kita lihat. Kemisterinya harus terbangun antara capres dan cawapres. Kalau kita belajar dari cawapresnya Pak SBY pada periode pertama itu melahirkan duit maut. Cawapres Pak Jokowi pada periode pertama itu melahirkan duit maut. Nah, Pak Prabowo juga sama ya. Artinya apa? Kita ingin tentu mempersembahkan, why not the best? Jadi, prosesnya bukan hanya semata-mata utak atik gatuk. Jadi, ini kemudian yang harus out of the box kita berpikirnya, ini bukan satu utak atik gatuk, yang kedua bukan kawin paksa, tapi proses bagaimana sebelum ada tanda di akadnya itu, semua boleh berlomba-lomba partai untuk memberikan penawaran efek. Itu satu hal yang miscaya saja. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana ini bukan ban serap. Itu yang harus kita pastikan. Bagaimana ini harus misalnya kita lihat ini kan bukan hanya untul-untul yang ditaruh lagi, kemudian, oh ini ada insentifnya. Tidak. Nah, prinsip-prinsip pola berpikir ini yang paling penting bahwasannya, satu, kuantitatif approach itu sebagai sebuah preferensi, bisa-bisa saja, sah-sah saja semua orang menggunakan itu. Tapi, sekali lagi, kita harus berpikir kualitatif approach. Oke, soal kualitatif ya berarti yang menjadi kriteria cawapres, siapa nanti akan pendamping? Kita akan lihat bagaimana Litbang Kompas memasang-masangkan nama-nama yang selama ini disebut sebagai Capres dengan nama-nama potensial sebagai calon wakil presiden. Kita akan lihat hasil survei dari Litbang Kompas. Dipasangkan juga oleh Litbang Kompas. Kita akan lihat grafisnya bagaimana pemasangan Capres dan cawapres oleh survei Litbang Kompas. Kalau kita melihat ada pasangan, atau ini adalah Rituan Kamil, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Agus Yudhoyono. Tadi ada pemasangan capres-cawapres yang paling potensial adalah Anies Baswedan dipasangkan dengan Sandiaga Uno hingga bisa mencapai sekitar 14% perolehan suaranya. Ini kan seperti mengulang pada pemilihan gubernur DKI Jakarta. Apakah nama Sandiaga Uno masuk dalam radar Nasdem untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan karena insentif elektrolarnya juga lumayan ini, Bung Willy? Ya, kita terbuka saja. Bahwasannya tentu kami di tim kecil memberikan masukan kepada Pak Anies untuk kemudian siapa yang terbaik. Nah, tentu ini tapi kalau seperti itu lebih dekatnya deja vu saja. Apa yang Andi bilang tadi ya. Ini kan preferensinya lebih dekat pada kontestasi pilkada kemarin. Sehingga opini publik, memori publik itu dekat dengan kejadian yang sebelumnya. Tapi kalau harus kita lihat adalah satu, basis kami berpikir dalam menentukan pasangan calon itu adalah apa yang menjadi tantangan ke depan. Kalau Pak Anies itu representasi bagaimana menjadi pemimpin yang bisa diterima oleh dunia dan kawasan untuk kemudian membawa Indonesia keluar dari krisis global, maka kemudian yang akan mendampingi beliau adalah siapa yang kemudian memiliki kapasitas government yang mumpuni. Ini kan kalau kita lihat Sukarno dan Hatta gitu sendiri ya. Bung Karno adalah karismatik. Lalu kemudian memiliki solidaritas. Bung Mili, jadi nama-nama yang selama ini diomongkan oleh orang-orang siapa pendamping Anies Baswedan adalah AHY dan Aher. Belum tentu juga dua orang itu. Ya, itu masih kami dalami. PKS menawarkan KAM Aher, Demokrat menawarkan Mas AHY. Itu suatu hal yang memang sewajarnya itulah fungsi partai politik untuk kemudian mempromosikan kader-kader terbaik. Kita tinggal ke Allah yang kami lakukan untuk siapa yang akan menampingi Mas Anies masih terus menerus kami matang. Bung Andi, tadi juga dipasangkan oleh Bank Kompas ada pasangan Prabowo-Anies malah. Angkanya juga 13,3 persen. Tapi kemudian pertanyaannya adalah dalam nama-nama yang ada di survei Bank Kompas, nama Muhammad Iskandar yang besok diajak ketemu, nggak ada. Nah, bagaimana ini pertimbangan dari Gerindra? Ya, Pak Anies mau nggak. Jadi Pak Anies pernah kita aja itu 2019. Tapi nyamuk dia. Jadi kan itu tadi gitu. Sisi untuk pasangan cawapres ini kan banyak-banyak pertimbangan ya. Saya yakin juga responden tidak dielaborasi terkait dengan pertanyaan capres-cawapres ini. Jadi kalau saya lihat hasilit Bank Kompas ini kan banyak ceruk-ceruk politik yang mirip, yang sama. Misalnya Prabowo-Anies, Prabowo-Sandi gitu. Ganjar pun juga berpasangan dengan ceruk politik yang mirip. Artinya preferensi pemilih ini menurut saya masih sama ya dalam satu kolam. Jadi kalau kami melihat ini, sebenarnya kita nggak ada masalah gitu. Suka-suka aja. Kita nyaman-nyaman saja dengan mungkin pertimbangan-pertimbangan kualitas ya. Ini lebih pas, ini lebih sukar dengan masyarakat. Tapi ya pertimbangan tadi gitu. Apakah bisa masuk dari sisi komponen? Oke, Bungandi sudah kami tangkap poinnya. Mas Toto ini sepertinya masih sangat cair. Kayaknya masih berbain aman. Bagi mereka yang sudah punya cawapresnya, tapi untuk menentukan cawapresnya masih menerkan-nekan masih sangat prematur. Menurut Mas Toto sampai kapan? Ini sampai pada pendaftaran nanti di bulan Oktober 2023 sehingga dinamika ini akan ajak bahwa akan terlihatlah siapa cawapres atau cawapres dalam Prilpres 2024 nanti. Ya ini sebelum jawab itu, siapa cawapres-cawapres ini yang saya mau garis bawah juga tadi ada dua pernyataan ya dari Mas Wili dan Mas Andi. Yang pertama, soal kualitatif itu betul. Kalau kita mengingat wapres yang sekarang, itu pun juga penentuannya kan kualitatif. Bukan kuantitatif, Pak Ma'ruf Amin itu. Bahkan di jam-jam terakhir, di menit-menit terakhir. Itu yang pertama. Jadi memang betul bahwa di situ ada faktor kualitatif. Lalu kenapa itu terjadi? Sebetulnya kita harus melihat narasi yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua soal Mas Andi, Pak Mohaymin itu sebetulnya ada juga elektabilitasnya, tapi memang dia relatif rendah ya. Kalau di dalam hasil kami ini ada di 1%. Jadi apakah 1% ini bisa diangkat? Ya bisa-bisa saja. Atau pada waktu Pak Ma'ruf Amin itu dipasangkan dengan Pak Jokowi, itu juga nyatanya juga elektabilitasnya relatif rendah pada saat itu. Sehingga kalau kita kembali pada pertanyaan Mbak Sindi, capres-capres yang potensial untuk 2024 sampai dengan pendaftaran tahun depan ya, bulan Oktober, itu kalau menurut saya apapun, partai politik tetap harus mencermati elektabilitas dari tokoh-tokoh yang sekarang ini sedang menanjak. Karena tokoh-tokoh itu sendiri tidak mengadakan survei. Mereka itu dipilih oleh karena narasi yang terjadi di masyarakat. Sehingga partai politik harus menangkap fenomena ini. Apakah ini masih menunggu nanti deklarasi dari PDI Perjuangan, siapa capresnya, sehingga konstelasi akan bisa berubah? Saya rasa iya. Jadi semua partai sebetulnya menjalankan politik kontainment yang memadai ya. Bahkan Gerindra juga saya amati menjalankan politik kontainment itu. Saya tidak akan sampaikan apa itu. Tapi polanya sama dengan PDIP. Jadi untuk bisa populer, mereka butuh expose. Expose itu bisa disakiti orang, bisa menyakiti diri sendiri. Yang kedua... Maksudnya apa ini Mas Toto? Biasanya saya akan tetangkan di sini. Tapi intinya expose itu penting. Expose di dalam media. Yang kedua bagaimana respon terhadap narasi yang ada di masyarakat. Misalnya begini, sekarang kinerja Pak Jokowi dianggap turun. Tingkat saja Mas Toto waktu kita sempit. Sekarang kinerja Pak Jokowi dianggap turun. Bagaimana misalnya ya PDIP harusnya turun dong. Ganjar turun dong. Tapi dia berhasil naik. Kenapa? Karena ada faktor lain misalnya. Jadi ada elemen-elemen dan komponen yang dia berperan. Pada akhirnya menunjang elektabilitas dari kandidat. Mungkin masih wait and see menunggu BDI perjuangan deklarasi. Terima kasih Mas Toto. Terima kasih Bu Willy. Bu Ngani sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia malam hari ini.